Siapa bilang terowongan kereta api cuma warisan pemerintah kolonial India Belanda? Pada 1960-an, bangsa Indonesia sudah bisa membangun sendiri terowongan kereta api. Ada yang tahu di mana lokasinya? Ikut Railmin bertualang lagi yuk! Kali ini, Railmin ajak kalian ke perbatasan Malang Blitar untuk melihat terowongan Karangkates. Ada dua terowongan Karangkates, letaknya di antara stasiun Pogaji dan stasiun Sumber Pucung. Terowongan Karangkates I memiliki panjang 892 meter dan terowongan Karangkates II panjang 440 meter. Jarak antara kedua terowongan ini kurang lebih 500 meter dengan jalur melengkung di dalamnya. Keduanya mulai dibangun pada 1967-1969 bersamaan dengan pembangunan bendungan Insinyur Sutami atau yang lebih familiar dikenal sebagai bendungan Karangkates. Terowongan ini dibangun karena jalur lama peninggalan Belanda harus direlokasi karena terdampak pembangunan bendungan. Sehingga perlu dibangun jalur pengganti. Karena faktor kondisi geografis, maka jalur baru ini membutuhkan terowongan. Kemudian dibangunlah dua terowongan yang merupakan terowongan kereta api pertama di Indonesia. Di mana pembangunannya dilakukan pasca kemerdekaan dan dikerjakan oleh pekerja yang merupakan warga Indonesia. Terowongan Karangkates 1 dan 2 masuk dalam wilayah daeroplasya 08, Surabaya. Keberadaan kedua terowongan ini dilengkapi dengan pemandangan alam yang menawan di sisi kanan dan kirinya. Menjadikan rute perjalanan Malang via Blitar sebagai salah satu rute dengan pemandangan terindah. Ada yang tahu kereta-kereta apa aja yang melintasi kedua terowongan ini? Coba tulis di kolom komentar dong!